Pramono Anung dan Rano Karno tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Jakarta pada Rabu siang. Pramono Anung dan Rano Karno menjadi calon peserta Pilgada Jakarta yang pertama mendaftar di KPU Provinsi Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno tiba di gedung Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Jakarta dengan opelet sekitar pukul 11.05 waktu Indonesia Barat. Ratusan orang menyambut kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno yang mengenakan pakaian adat Betawi. Keduanya didampingi sejumlah pengurus DPP PDI Perjuangan, diantaranya Ketua DPP Eriko Setarduga, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok, dan Tri Risma Harini. Kesenian khas Betawi Tanjidor dan Ondel Ondel mengiringi kedatangan Pramono Anung dan Rano Karno yang berjalan kaki menuju pintu masuk KPU Provinsi Jakarta. Pramono Anung dan Rano Karno mengucapkan rasa syukurnya atas proses pendaftaran yang berjalan lancar. Keduanya berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan membawa perubahan positif bagi Jakarta. Apa yang menjadi keinginan kami bersama, saya sudah sampaikan secara terbuka dengan Bang Dul, bahwa kita memang benar-benar ingin membuat Jakarta lebih ramah, lebih bersahabat, lebih melayani Jakarta untuk semuanya. Sementara, Rano Karno mengucapkan terima kasih kepada para pengurus DPP dan DPD PDI Perjuangan yang mendampinginya ke KPU. Ibu Ketua Umum telah melatih kita untuk bersaing dalam kategori yang sehat. Pasangan calon Pramono Anung dan Rano Karno menjadi calon peserta Pilkada Jakarta yang pertama mendaftar di KPU Provinsi Jakarta. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.